Intro Masih di ini sahur Kita akan lanjutkan lagi TTS Tegak Tegi Sahur Tangan ditombol Siap-siap untuk menjawab Pertanyaan berikutnya Setelah mencuci Biasanya kita Mengeringkan di Jemuran Pencet Setelah mencuci Biasanya kita mengeringkan Di Belum dijawab Kira ini lagi udah jawab Diskusi dong Ini masing-masing sama timnya pada ngobrol Lebih harum sana gitu loh pak Klu mau di pada minta klu Gini Saya beri ngasih klu itu percuma Saya kasih klu juga gak percaya Iya bener juga Apa artinya sebuah klu Tuh banyak bantuan tuh Tiga Tiga Dua Halaman 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 Apakah halaman jawabannya? Ini bukan deh efeknya Bukan Dipanasan 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 pak Dipanasan Apakah Kita langsung buka Setelah mencuci Biasanya kita mengeringkan Di Kenapa benzer? Udah gak ada Sekarang ada mesin cuci Tinggal ditaruh Dia kering sendiri Ada pengering Kan kita gak ngomong pakai mesin cuci Kalau mencuci Pakai mesin cuci Gak ada Gak ada Tadi pertanyaan gak ada Siapa tau gak mau diperasin Langsung digantung Lama Biarnya aja Gak apa-apa Tapi kalau gak kering Jadi bau Loh iya Gak diperas dulu Bentar Bapak tau banget Sering nyuci Baju saya gitu terus Wah bawa terus Eh protes Kalau habis mencuci Itu diperasin Baru dijemur Pak izin pak Maaf ya Kalau yang punya mesin cuci Terus harus meras juga Tadi udah Udah diperasin Hei 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 Kamu kan punya mesin cuci Ya harus meras kan Kamu pengen bikin jeruk Jadi peras Ini mah apa yang paling Apa terus di mesin cuci Ini tiba-tiba Kalau yang punya mesin cuci Apa rusahnya sama saya Kalau emang peras Peras apa peras 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 Ayo Saya tanya Anda tau gak maksudnya perasin diapain Di gini Nah Bukan masalah ngerti apa kagak Ketempatan menulis Bahasa Indonesia yang baik dan benar pak Berarti ini apa Perasin Eh berarti Iya Hei itu mah persi Peras Persi Jeruk-jeruk peras apa jeruk paras Eh peras Peras Ayo Hei bahasa indonesiannya itu peras Peras yang benar Cuma ngomong gaulnya peras Coba diperas Gitu Eh semangatnya penonton Peras semuanya Minta semangat dulu Hei Ayo biar semangat Penonton dukung saya ya Ayo Ayo Flat Kalau mukanya tuh flat banget Pak Boleh saya ya ya pak Boleh Hei Boleh saya ikut Enggak jangan 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 ikutan Aku desa Aku adi Kita mau Main TTS Buat menang Disini Setelah hampir empat episode baru inilah yang Vladimir Benar benar Bukan hanya itu, ada yang lain? Ada yang lain dong Timah, panggilan untuk atasan Bosku Bosku Ada Ada Ada, apakah ini jawabannya Bukan Orang selatrak Bikin ini aja Kripe Punya kesempatan merebut Panggilan untuk atasan Kaos 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 K-A-O-S Terima kasih Apakah kaos jawaban yang menang Kita lihat Eh, bosan namanya kaos Payah loh Nih, nanti-nanti Yang anak karyawan punya atasan Jangan di bawah Kaos, kaos Besok langsung nganggur Lagian kaosnya buat ngelukis, Pak Iya, kita lihat Kita lihat Panggilan untuk atasan Pak Tadi gak mungkin bos dipanggil Eh, kaos Eh, sopan Gini Dipanggil kaos itu bukan masalah apa Gak sopan Kalau dipanggil bos Bu, pak Boleh Karena Sopan Tapi kalau bos Dipanggil Kos, kaos Mak sopan Kalau bosnya mas Kos, kaos Bosku 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 sopan Bosku sopan Yang punya bos Yang punya bos cuma Desta Terkesan Panggilan untuk atasan kan Iya, sopan Iya, sopan Iya kan ada Ada bos Tapi kan gak mungkin lo panggil Sopan Panggilan Kata-katanya panggilan Anda itu terlalu sempit berpikir Situ ya, terlalu lebar Sini sempit Mau pak, mau pak, mau bu Mau bos Itu Saya udah gak sempitin Saya bilang kaos Atasan Ayo Itu udah gak sempit Ya, tapi masa bos lebar dipanggil Kaos Apa gak emosi bos Ha? Kaos Eh, protes Mesti cuci dia Mesti cuci pun Ya kan Bosa protes Mesti cuci lagi Tapi baru gak manggil atasan Harus sopan Gak? Harus sopan Tuh Lagi-lagi Hei, kita lanjutkan Kita lakukan pusing Sumpah ya Nih Gampang ini Ada tujuh kotak Huruf keduanya Dan huruf E Pak, boleh saya Iya, iya dulu pak Udah Tau Orang emosi Masih aja Iya, iya, iya Masih mau iya, iya juga Boleh gak apa-apa saya terima Sshtit Tau beruang madu Tau Nah, bagus Pasti bisa menjawab Saat beruang madu mencari makan Madu Saat beruang madu mencari makan Biasanya di Biasanya dia Atau di Dia atau dia Dia, dia 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 Meras Beruang madu Beruang madu Beruang madu Beruang sempat meras Jawaban-jawaban aslinya aja Apa itu? Apa itu? Berburu harusnya kali ya Berburu ya Beruang madu gak berburu Enggak, iya, iya, iya Enggak lah Biasanya dia Ngapain Terserah Berjalan Madu Sendiri aja Saat beruang madu Mencari makanan Biasanya dia Dia sendiri Makanan Ya, mencari makan Salah, ketang jangan Tim A Melirik Melirik Apakah melirik Jawabannya, kita lihat Telat Telat Jeng, itu dulu harusnya Tim B Saat beruang madu mencari makan Biasanya dia Berdiri Berdiri, bener sih Berdiri Salahmu Ayo Tim B silahkan Merayap Merayap Silahkan Apa? Luma salah mulu Saat beruang madu Mencari makan Biasanya dia Biasanya dia Biasanya dia Berdiri Berdiri Belanja Belanja kali ya Belanja 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 Beruang 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 Jadi di pemikiran Vincent Saat beruang Madu mencari makan Belanja Biasanya dia belanja Ini madunya siapa yang dia cari punya uang Kita lihat Apakah belanja Kalau emang gak bener Buka aja Gak usah nge Belanja Apakah itu jawabannya Bermanya Bisa bukanya Saat beruang madu Mencari makan Biasanya dia Iya Di area madu Masuk gak masuk Oh di area Maksudnya di area madu Agak maksa Beruang madu kan makannya madu Nah makasih dia cari di area sungai Ikan kan gak bisa makan Dia area madu Area madu tuh gimana Area madu Ya tempat yang banyak madunya itu Area madu disitu Tapi kan beruang madu gak cuma makan madu Nah Makan ikan juga Pak dia Eh Beruang madu malah makan ikan Salamun 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 Jangan-jangan tunggu Parah Dilihatin Nyengir dia Tahu gak Berarti dia cari makan di tangan kanan Kenapa Kan madu Di tangan kananku Wah Kayak lagu ya Enggak dong Tapi apa sih Beruang harus sopan Pak Masa Beruang lewat dipanggil Kaos Oke kita Di area madu Masuk posong Dan tip A Memenangkan yang selesai Berarti Berarti Perwakilan dari penonton Yang hari ini beruntung Bisa tampil di TNS Dan menang Hadeannya adalah Lemar Yes Lemar Yes Nali benar nih kayaknya Ini benar lagi Ada rudanya ya Ada rudanya ya Ada rudanya berat Waduh Waduh Lemari Lemari isinya es ya Iya Maaf Lemari 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 Tadi gambarnya gelap Pak Ada lemari es beneran Loh kulkas Ada memang Tuh 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 Kita lihat Lihat Coba di Zoom Di Zoom Mana dia Dih Tuh 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 Wow Tuh 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 Tui Salah liat sih tadi, lo liatnya di area es, selain lemari es, Adi juga mendapatkan 500 rupiah. Bagaimana? Senang. Senang memenangkan TTS. Dia mukanya flag aja di tadi. Biasa aja sih. Biasa aja, bagus ya. Senang kagak, gak senang juga kagak. Dapat 500 ribu senang? Gak biasa, lebih senang lagi dekat Mabila. Kepatil, Bill, kepatil. Luar biasa. Baru dipegang tangannya udah senang kan, Ca, liat saya, Ca. Iya. Jadi gurem. Makeupnya langsung tambah tebel. Eh, mau rusak. Ya, selamat buat Testa dan Adi berhasil memenangkan TTS pada pagi hari ini. Ya. Dan bagi penonton di rumah yang ingin seperti Adi silahkan mendaftar untuk bisa ikut TTS. Betul. Ada keseruan apa nanti di sini? Makanya jangan kemana-mana. Di sini aja. Baik. Uut. Sat Yeah. Ya. Adriana. With me-